Halo guys, selamat ketemu lagi di channel Arul Anikos, dan di video kali ini gue akan berbagi bagaimana caranya kita menggunakan kamera action cam brick KB Pro 5A di SMA 3S ini untuk merekod video yaitu yang namanya timelapse dan untuk video timelapse dan contohnya seperti ini nah seperti itu, tapi sebelum lanjut ke videonya bila kalian suka dengan video ini dan channel ini jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dan setelah nonton video ini, kalian bisa cek video-video yang lainnya di channel Arul Anikos, siapa tau ada informasi yang penting untuk kalian, oke jadi sebelum kalian merekod video timelapse dengan menggunakan kamera action cam brick KB Pro 5A di SMA 3S ini, jadi kalian harus setting terlebih dahulu atau tentukan resolusi berapa yang ingin kalian gunakan dan untuk caranya, yuk kita langsung masuk ke kameranya jadi untuk kameranya kalian pilih yaitu bagian mode timelapse yang udah ada di video yang udah ada di kamera action cam ini jadi disini ada beberapa banyak mode bisa slow-mo atau timelapse tapi kalau kalian disini untuk video timelapse jadi kalian pilih yaitu settingan mode timelapse dan setelah itu kalian bisa atur resolusi berapa yang ingin kalian gunakan ada bisa dengan 4K dengan 30 fps dengan Full HD 30 fps jadi disini gue menggunakan yaitu untuk Full HD di 30 fps saja nah setelah disetting semuanya kalian bisa langsung untuk merekod video jadi untuk video timelapse ini kalian bisa gunakan untuk merekod pemandangan dan orang lalu kalian bisa gunakan untuk motor vlog juga jadi ke satu tujuan itu gerakannya cepat dan untuk hasilnya seperti ini selamat menikmati 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 selamat menikmati